Lanjut aja Konopoli ya fotonya Perdi Ngebak gitu Assalamualaikum Ini rekam ya Kok ada bacaan Reksi Iya Siapa yang rekam dah Supi amat Nggak dengar lagi aja Luar biasa Jadi ini Sip Mantap Halo Selamat siang semuanya Siang Ibu Oke Kita mulai Biar cepat selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat siang Semoga siangnya hari ini menyenangkan ya Amin Oke Trisna kayaknya tetap bahagia dia ya Bahagia selalulah hidup Ibu jadi penasaran nih Trisna Adakah sesuatu hal Yang membuat dikau selalu tersenyum Kok gimana kok kabarnya Trisna kok Kayaknya senyum-senyum kok Udah langsung dipepet aja kok Rumahnya langsung Kan RTW-nya Pakai motoknya Nggak apa-apa kok Ibu modalin Ya kok Ibu ASC lho Ibu kasih motor Pinjamin ke rumah Trisna Lupa 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 Gimana aja Pak Setau kok Setau kok Setau kok Pak Tondang berisik nih Itunya catatannya itu Apa yang Ibu di GC Udah dibaca belum? Udah Kan udah dikirim Satu-satu Oke Kalau udah Trisna yang pertama Ibu tanya ya Sebentar ya Pane ibunya Oke kita lanjut ya Kemarin kita sampai dengan Pengertian produksi massal Bener nggak Iya Bu Iya kemarin kita sampai dengan Pengertian produksi massal Dan ada lima hal yang paling spesifik Dalam pembuatan produksi massal Nah sekarang kita masuk kepada Contoh Contoh produksi massal Coba Napita Coba sebutkan Satu saja Contoh daripada produksi massal Satu aja Ayo Napita Satu aja Untuk bisa jawab Kamu harus lihat dari pengertiannya Apa sih produksi massal itu Kan udah Ibu jelaskan kemarin Produksi massal adalah Nggak tahu Bu Produksi massal itu adalah Produksi yang menghasilkan Jumlah produk Dalam jumlah yang besar Itu produksi massal Jadi apa saja produk yang diproduksi Dalam jumlah yang besar Coba sebutkan contohnya Ayo Rico Coba kamu sebutkan contoh produksi massal Pembuatan seragam Jumlah yang besar Apa Rico Pembuatan seragam Pembuatan seragam Pembuatan Alat-alat elektronik Pembuatan Pembuatan Google Meet Iya kayaknya dicari di Google Meet ya Oke betul Iya Yang pertama itu adalah Seperti Pembuatan alat elektronik Betul Pembuatan alat-alat elektronik Seperti telepisi Iya kan Apalagi alat elektronik Selain telepisi Handphone Nah Handphone Nah kalau produksi handphone saja Bisa berjenis-jenis ya Iya Itu mereknya Ada OPPO OPPO aja Lihat contohnya Levelnya seperti apa Terus Ada Apa Merek handphone apa aja Selain OPPO OPPO Ada PIPO Ada Samsung Apa lagi Betul Nah itu Kalau telepisi aja Ada macam-macamnya ya Telepisi Ada SAP Ada Politron Dan lain-lain Oke Coba selain daripada itu Apalagi Selain produksi handphone Produk elektronik Apalagi Yang masuk kepada Produksi massal Motor Mobil ya Masih Buatan buku Alat kendaraan Kalau motor Amat mobil Itu termasuk Namanya apa Transportasi ya Bukan elektronik ya Iya betul Termasuk kepada Produk bahan Transportasi dan Otomotif Betul yang jawab Kalau mobil Sama motor itu Termasuk kepada Produk bahan Transportasi dan Otomotif Betul 100 Untuk kamu Selain itu Apa lagi Baju Pembuatan buku Baju Sepati itu Termasuk Mana Apa namanya Kebutuhan 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 apa Kebutuhan Sehari-hari Itu makan Ayo dong Sandang Baju itu Termasuk Kepada Pakaian Produksi Masal Pakaian Ya kan Pakaian itu Macam-macam Bajunya Ada baju khusus Untuk perempuan Khusus Untuk laki-laki Baju juga Macam-macam Ada berbentuk Kaos Ada kemeja Ada Lengan yang Gak Ya kan Oke Kita lanjutkan Apa lagi Selain pakaian Yang diproduksi Secara besar-besaran Secara Masal Buku Iya Buku itu Termasuk Apa Namanya Iya Buku itu Termasuk Kepada Pembuatan ATK ATK itu Alat tulis Dan kantor Ya Bisa Ada buku Ada Pulten Ada pensil Ada lagi Trisna Kayaknya cantik Banget Jawabnya Manis Kok Gimana Kok Trisna Kok Tengok Tengok Hari ini Tengok 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 Kayaknya Trisna Masih Oke Apalagi Lampu 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 Kemana Lampu Elektronik Oke Lampu Itu Kepada Bahan Elektronik Pinter Nah Bahan Elektronik Macem-macem Lampu Juga Termasuk Alat Penerang Juga Bagus Ya Kan Oke Apalagi Apa Ya Apalagi Nah Contohnya Pembuatan Keramik Keramik Juga Diproduksi Secara Masal Di rumah Pakai keramik Keramik Kalau yang keramik Lihat aja Di toko-toko keramik Itu diproduksi Secara Masal Tergantung Pemesanannya Ada ukurannya Warnanya Tergantung Selera Nah Nah Itu termasuk Produksi Masal Juga Nah Apalagi Contohnya Produk Coca-Cola Pernah Anda Minum Coca-Cola Pernah Tahu Iya Coca-Cola Itu termasuk Produk secara Masal Karena Diproduksi Secara Bersamaan Dalam jumlah Yang Besar Yang selanjutnya Ada Tadi kita Udah berbicara Produk Pakaian Jenis-jenis Pakaian Baju Sekarang Yaitu Produk Pembuatan Perabotan Rumah Tangga Itu Produksi Masal Perabotan Rumah Tangga Bisa Sebutkan Nggak Contoh-contoh Perabotan Rumah Tangga Pisau Ember Terus Bascom Sendok Apalagi Garpu Iya Trisna Itu Kayak Sendok Dengan Garpu Nggak Bisa Terpisahkan Itu Selalu Bersama Hidup Hati Iya Kan Trisna Kayak Sendok Dan Garpu Saling Melengkapi Iya Jepit Aja Iya Siapa Yang Jadi Sendok Siapa Yang Jadi Garpu Ya Tergantung Berdua Aja Ya Ya Ini Saling Melengkapi Kalau Makan Kayaknya Tanpa Garpu Nggak Enak Ya Kan Kalau Hanya Garpu Tanpa Senok Juga Nggak Enak Terisna Nanti Biasanya Pakai Tangan Oke Selain Daripada Itu Seperti Produk Mainan Produk Mainan Itu Termasuk Juga Kepada Produksi Masal Diproduksi Secara Bersama Sama Dalam Jumlah Yang Besar Tambahan Yang Ibu Sebutkan Jangan Lupa Diingat Selain Produk Mainan Apalagi Seperti Pembuatan Itu Juga Pembuatan Produk Sabun Dan Sampo Itu Juga Diproduksi Secara Masal Sampo Lihat aja Sampo Itu Diproduksi Secara Besar-besaran Dalam Jumlah Yang Besar Sabun Kalau Kita Itu Dilihat Di Contohnya Yang Beredar Di Masyarakat Jumlah Sabun Sampo 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 Juga Contohnya Pembuatan Yang Lagi Trend Yang Lagi Dicari Orang Sekarang Adalah Vitamin Vitamin Sekarang Lagi Diperlukan Orang Lagi Banyak Dicari Nah Ini Termasuk Juga Produksi Masal Karena Diproduksi Secara Besar-besaran Dalam Jumlah Yang Bersamaan Selain Daripada Vitamin Apalagi Contohnya Pembuatan Masker Atau Apa Yang Dioles Ketangan Tuhan Sanitizer Itu Susah Ibu Ngomongnya Ibu Susah Ngomongnya Itu Termasuk Masker Sama Pembersih Tangan Itu Nah Itu Adalah Produksi Masal Juga Tadi Produk Elektronik Sudah Terus Seperti Produksi Rokok Rokok Itu Juga Diproduksi Secara Masal Rokok Itu Juga Diproduksi Secara Masal Nah Seperti Produk Makanan Ringan Makanan Ringan Makanan Ringan Itu Kalau Kita Lihat Yang Ada Di Masyarakat Atau Di Toko Kue Itu Banyak Makanan Ringan Mulai Dari Kripik Macam Kripik Ya Pernah Makan Kripik Pernah Apalagi Makanan Ringan Yang Anda Tahu Selain Daripada Kripik Apalagi Senyam Senyum Anjeng Apalian Gadi Apa Coba Krupuk Krupuk Ayo Nopalia Apalagi Coba Bantuin Makanan Ringan Yang Pernah Kamu Cicipin Terus Kita Ton Tanya Bu Lagi Coklat Ya kan Iya Coklat Katanya Coklat Itu Bisa Membuat Hati Kamu Makin Damai Makin Aman Terakhir Sisa Sisa Dikasih Ke Gurunya Gimana Sausnya Do Adanya Emang Itu Di hotel Ibu Itu Keasinan Trisnan Yang Bikin Keasinan Nih Kayaknya Asin Banget Iya Kamu Yang Bikin Itu Asin Yang Lu Yang Agak Tawar Ya Malah Kok Riko Tau Yang Dibuat Trisna Tawar Iya Tau Riko Apa Atau Riko Tawar 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 Kita Lanjutkan Tadih Produksi Masal Contohnya Sampai Tawar Si rokok Tapi Jangan Ada Ngerokok Ya Itu Yang Berisik Emang Ferdi Tukang Rokok Kelihatan Dari Bibirnya Hitam Hitam Iya Dia Ngerokok Mulu Mati Tawar 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 Buka Kameranya Ibu Mau Lihat Tawar 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 Kit tho H Tawar Tri Tawar Oke, produksi apa lagi? Produksi SIM card seluler atau SIM card handphone. Itu termasuk juga produksi massal. Terus termasuk juga produk massal itu adalah produksi minuman yang bentuk kemasannya. Jadi produksi minuman dalam bentuk kemasan itu ada ribuan jenisnya. Air mineral saja ada ratusan, tambah minuman yang berbentuk kemasan itu ada ribuan. Itu termasuk produksi massal. Dan yang terakhir adalah produksi massal, itu pembangkit listrik tenaga batu bara. Pas 11, 20. Kalau nggak salah. Kemarin kan ada berapa? Ibu Rita. Itu, Mak. Nggak dengar, nggak dengar. Mau dapat 14. Iya, tadi pagi aja cuma 5 orang. Berarti ada yang belum. Kasih tahu, Per. Oke, udah Ibu sebutkan ya. Itu tadi ada 17 dari yang Ibu sebutkan. Nanti dari antara yang kita sudah sebutkan, kita akan ada nanti membuat prakteknya minimal. Contohnya, produksi makanan ringan. Bagaimana cara membuat prosedur produksi makanan ringan. Contohnya, misalnya keripik pisang. Ada yang pernah buat keripik pisang? Belum ada yang bikin. Susah. Donat. Bisa bikin donat. Bakuan, bakuan, Bu. Bakuan. Tau kan donat ya? Tau, Bu. Tau donat nggak? Tau lah ciri-ciri donat yang paling khas. Tau sedap. Tau serbuk. Ciri donat yang paling khas. Yang paling terkenal apa? Bulat, Bu. Kentang. Ya, donat itu bulat dan ada lubangnya. Oh, bulat. Tau donat. Jangan sampai kamu nggak tahu, loh. Iya, masa nggak tahu, Bu. Nah, minimal kita bikin donat. Atau keripik pisang. Atau keripik singkong. Atau contohnya produksi minuman yang berbentuk kemasan. Yang bisa dikemas. Seperti jus bisa dikemas juga. Atau contohnya minuman yang dicapur beberapa jenis. Bahannya jadi dikemas. Itu termasuk juga produksi massal. Nanti kita akan praktek untuk minggu depan. Ini udah kelas 12 loh. Jangan macam-macam, Trisna. Jangan masak. Kalau mau jadi menantu, itu harus dites. Bisa masak atau enggak. Kasih tahu, Ma. Kalau nggak bisa masak, nggak diterima. Itu syarat pertama itu. Kasih tahu, Ma. 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 Ya. Itu adalah syarat pertama. Trisna harus bisa masak. Ya. Kasih tahu, Ma. Ma. Oke. Ibu penasaran nih masakan Trisna nih? Kasih tahu, Ma. Tadi Trisna yang saya panggil duluan. Kasih tahu, Ma. Kasih tahu, Ma. Nah, dengarkan. Kasih tahu, Ma. Sebentar lagi, Ibu lanjutkan sedikit lagi. Mampat produksi masal ini sangat banyak. Mampatnya itu, dia bisa mengurangi biayanya. Biayanya bisa diporsir atau dikurangi. Kenapa bisa dikurangi? Karena dia diproduksi secara besar-besaran, secara bersamaan. Ya. Jadi itu mampatnya atau tujuannya. Kenapa diproduksi secara besar-besaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya produksinya. Yang kedua, apa lagi, Riko? Tujuan diproduksi secara massal. Menciptakan lapangan kerja baru. Menciptakan lapangan kerja baru. Trisna, apa lagi? Kok? Tidak kedengeran apa? Apa maka daripada produksi masal? Kenapa produk itu harus diproduksi secara-besaran? Tadi, Ibu. Agar produknya tidak habis secara tiba-tiba. Biar ada stoknya. Oke, pintar. Terima kasih, Trisna. Tujuannya adalah untuk membuat persediaan atau stok. Sehingga tidak terjadi kelangkaan terhadap produk tersebut. Betul, 100 untuk kamu, Trisna. Coba, Nopalia. Apalagi, Nopalia. Jangan mau kalah, dong. Apalagi? Apalagi, Nopalia. Terbu, putus-putus. Ah, yang bener kamu nyari alasan dulu deh. Boong, Nopal, boong. Boong. Kamu ini jadi perempuan pencari alasan lho. Kita ini hidup di dunia nyata, Nopalia. Tidak punya kalasan kamu. Dunia hantu. Ya, hidup di dunia nyata. Apalagi membuat persediaan yang lain. Perdi, Perdi apa, Perdi? Manfaatnya. Tadi kan ibu sudah sebutkan untuk mengurangi biaya produksi. Yang kedua, yang kedua, Prisna sudah jawab untuk membuat persediaan produk sehingga tidak langka. Apalagi yang ketiga? Iya, yang keempat tadi saya nggak jawab, dong. Aduh. Oh, iya, Riko. Tadi untuk kita akan lapangan kerja. Sudah, Riko. Apalagi selanjutnya? Apalagi? Kasih tahu, Perdi. Ayo, Perdi. Apalagi? Kasih tahu, Perdi. Apalagi? Ayo dong, kalau nggak, Malfino. Malfino apa, Malfino? Apalagi, Malfino? Malfino bisa jawab nggak? Apalagi, Malfino? Halo, Malfino, apalagi? Nah, kita bisa menghemat tenaga kerja atau bisa, contohnya, menghemat biaya perbaikan mesin. Nah, itu kegunaan. Jadi, mesinnya itu bisa dimanfaatkan satu priode, gitu loh. Sehingga biaya-biaya lain bisa ter... Simpan! Simpan! ...teratasi seperti biaya listriknya bisa lebih murah, gitu loh. Nah, atau contohnya, mampatnya lagi, kalau dalam produksi masal itu, kita bisa, apa namanya, merencanakan biaya dalam satu priode, gitu loh. Kita rencanakan dalam satu priode, untuk membuat, contohnya, produk dalam jumlah ini, dalam jangka satu bulan, kita bisa tentukan dananya, atau biayanya, atau biaya bahan-bahan yang akan kita beli. Jadi, itulah keuntungan, mengapa diproduksi secara masal. Nah, masih banyak alasan yang lain, nanti hari ini, cukup sampai di situ, nanti akan, untuk minggu depan, mungkin kalau bisa kalian akan saya panggil 10 orang per kelompok ya, nanti ditentukan kelompoknya. Nah, ya. Kalau kelompok itu, jangan perempuan semua harus ada laki-lakinya, ya. Iya, iyalah, iyalah, Bu. Iya, Ibu. Jangan pilih kelompoknya itu perempuan semua. Masih tahu, Pak. Nah, oke, Bu, yang Ibu sampaikan pada pagi ini, eh, pada siang hari ini. Siang, Bu. Udah, udah, udah habis aja, Bu. Siang. Sengah satu. Sore, sore, sore. Iya, iya. Iya, iya, iya. Semenjak ketemu saya sama si Drisna, kayaknya saya makin bahagia aja, ya. Makin senang, gitu ya. Kasih tahu, Pak. 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 Oke. Mau selesai, Pak. Ini kamu bisa diam, Pak. Biar Ibu airi. Oke. Ini pelajaran kita adalah menyebutkan contoh-contoh produksi masal. Yang pertama dan yang kedua tadi, manfaat atau tujuan daripada produksi masal. Nah, tadi kalian sudah sebutkan. Semoga diingat. Nanti ada catatannya di GC, udah saya kirim. Di GC-nya udah saya kirim. Tinggal kamu catat. Itu ada 17 produksi masal. Nah, yang terakhir yang Ibu sampaikan adalah, kita boleh di grup ini, apa namanya, di Jumini bercanda. Cuman, jangan candanya doang yang diingat, Trisna. Oke. Caranya juga perlu diingat. Ingat terus lah. Nanti orang tuanya bertanya, pelajaran apa hari ini? Pelajaran PKK, materinya apa? Nggak ada, cuma bercanda doang. Gitu loh. Nanti itu, nanti Ibu disalahin lagi. Nggak, Ibu. Tumpanya doang. Materi hari ini adalah contoh-contoh produksi masal. Produksi masal. Dan tujuan daripada produksi masal. Itu materi kita hari ini. Cukup jelas ya? Jelas, Ibu. Oke, cukup jelas. Ada pertanyaan nggak kok? Terakhir kok? Atau Rustam? Ada pertanyaan, Rustam? Ibu, kemarin aku udah naruh. Tidak, Ibu. Buka dulu kameranya. Kita mau foto. Mau foto, buka kameranya. Mau foto. Senyumnya dah. Ibu, Ibu. Iya. Kemarin aku udah ngumpulin tugas di GC. Iya. Lewat way aja, biar cepat. Coba dibuka kameranya, biar kita... Dibuka kameranya. Satu, dua. Dibuka kameranya. Kok ditutup, Pak Tima? Satu. Jangan dibuka dong, Perdi. Satu, dua. Ulang dong, ulang. Satu, dua, tiga. Oke, ini Malpiro mulai dari tadi nggak mau buka. Kenapa Malpiro? Malpiro, Malpiro. Kayaknya Malpiro senang nih sama Nopalia, tapi dia nggak sanggup untuk mengungkapkannya. Kayaknya kayaknya. Aduh. Asik. Asik. Dia nggak sanggup untuk mengatapkannya nih, kayaknya nih ya. Ini pengkemar diam-diam ini. Bahaya ini Malpiro nih. Iya. Abis nggak mau nunjukin wajahnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nih, Bu Ahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang. Semoga siangmu menyenangkan ya. Amin. Makan siang. Siang dulu. Iya, jangan lupa makan siang. Dadah. Dadah. Oke, mana sih end-nya ini? Pipi, mana end-nya ini? Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.